Halo guys, balik lagi sama saya Iano Yen dan balik lagi kita di ROP Jadi kira-kira beginilah proses saya di off-camp ya Simple banget, ya simple ya Jadi saya ngebuat jalan setapak ya, tidak saya buat dari grass path Kali ini saya buatnya dari batu biar lebih jelas aja gitu ya Dan juga kalau saya pikir-pikir tempat ini bakal jadi kota dah kayaknya Kota medieval gitu Karena kayaknya apa ya Saya pengennya sih di desa juga, cuman pas diliat-liat dipakein batu juga bagus sih kayaknya jalan ya Soalnya kan ada stasiun juga tuh, stasiun tuh udah mengarah ke kota harusnya Nanti kita lebih bagusin lagi Terus di tanaman ini saya hias pake ini juga guys Nih tanaman, bukan tanamannya ya Ini daunnya dari azalea guys Jadi azalea ini waktu itu saya udah pernah dikasih abel ya di off-camp, di moss block Terus dapet tanaman ini Saya ambil tanamannya Untuk hiasnya begitu aja ya Simple hiasnya Terus juga saya kasihin Apa namanya ya Pake bawang milah rumput-rumput ini Ini sebenernya jangan begini guys, ini kebanyakan Karena saya lagi males aja kemarin Nggak males banget sih ya Kalau saya males itu nggak mungkin buat beginan guys Ini lagi moodnya ya Moodnya lagi bagus ngebuat Ngebuild-ngebuild di off-camp Jadi saya upgrade jalan, buat pohon, buat penerangan Biar nggak gelap ya Karena disini sering banget keluar mob ya Disini gelap dan terlalu luas tempatnya Nanti pohonnya juga saya bakal tambahin lebih banyak Biar lebih seger ya Walaupun di kota Nanti saya bakal selipin beberapa pohon ya Ini beberapa macem ya Ini pohon kecil Ini juga yang kayak krempeng begitu lah ya Kayak apa ya Pohon-pohon yang kurang nutrisi Ya begitulah deh intinya Untuk variasi doang Nah untuk si kuda ini belum sempet saya pindahin Nanti saya bakal buat kandang ya Karena episode kali ini kita bakal buat breeding upin-ipin dulu guys Breeding yang Dari waktu itu saya bilang pengen dibuat Nggak jadi-jadi ya Untuk yang podzol Itu memang sengaja saya nggak lepasin aja sekalian ya Soalnya menghargain juga si Ellie yang ngebuat kemarin Nggak enak ya, kasihan Dia udah niat-niat ngebuat Jalan kemarin-niat dicampurin pake podzol gitu kan Ya walaupun warnanya beda jauh dengan warna batunya Coklat gitu ya Kalau ini sih masih enak ya Masih bisa ditanemin rumput gitu Ijo-ijoan gitu Untuk bagian sini nggak ada yang diubah Barang-barang saya masih berantakan banget ya Masih belum saya urus lagi kemarin ya Nah sekarang kita akan coba ke depan ya Di bagian depan ini juga ada yang saya ubah sedikit ya Sedikit Jalan setapaknya juga jalan utama ya Ini dibilang jalan setapak agak luas Dibilang jalan utama kayaknya Utama lah ya Jalan utama lah Ini juga sampai kesini Sampai ke pelabuhan Pintu apa ya Apa sih namanya pintu Jepang? Ini guys lupa saya gerbang ini ya Jadi gerbangnya itu saya besarkan Biar lebih kelihatan ya Lebih bagus aja Ini saya miripin dengan pintu Jepang Tapi seharusnya kalau gerbang Jepang itu warnanya merah guys Kita bisa pakai crimson ya Crimson atau warped? Crimson ya warped warna ijo Ijo-ijo biru gitu Kalau ini harusnya crimson Tapi nantilah kalau kita udah dapet kayunya ya Kita cari crimson dulu Jadi tempatnya itu saya bakal buatnya di Di situ apa ya? Itu nggak bisa guys Saya nggak mau deket sama villager lain lah Nanti takutnya mengganggu prosesnya Proses nggak tuh ya Saya pengennya buat di bukit ini Tadinya ya Pengennya sih langsung dari bukit Itu langsung ngeliat kesini ya Karena adek kemarin ngebuat Tempat sampah pilihan ya Dia bilang Saya pengen buat Ini kita upgrade disini Dan ini Dan ternyata Agak tinggi ternyata geser Di luar ekspetasi saya Saya pengennya buatnya agak kecil Ternyata Ketinggian ini Tempat sampahnya Tapi nggak apa-apa ya Kita bakal buat dia Nah ini nih Disini guys Ini udah saya agak lebarin tempatnya ya Itu udah lumayan lapang Nah mungkin Biar lebih luas lagi nih Saya akan babat dulu semuanya Bagian sini Dan bagi kalian kenapa Ya pasti ada yang bertanya ya Nggak tau juga pasti apa nggak ya Kenapa abang dan adek nggak ada Nggak tau guys Ini masih pagi sekali Ya mungkin mereka masih sekolah Tapi di server ini ada beberapa orang ya Nggak tau ini mereka udah libur apa belum gitu kan Masih tidur Kenapa ya mungkin kalau libur ya Untuk chopper ini mungkin akan saya langsung cabut dulu ya Yang bagian warna hijau Karena ini juga memenuhi tempat ya Keliatan juga Apa ya Nggak enak aja guys Dilihat kalau ada Chopper bertaburan Oke baru dapet beberapa doang yang hijau Bagian depan sini doang ya Apa mereka langsung kena matahari gitu kan Langsung panas Cuma yang ini juga kena matahari Tapi nggak Ijo-ijo gitu kan Apa Oh kirain ini guys Pinkinya lagi cosplay jadi chopper ya Warnanya hampir sama tuh Oh iya guys kelewatan satu ya Tadi saya langsung udah ngenyiapin apolanya Tapi ini kelewatan satu Ini saya juga buat kayak semacam Tempat hiasan farm bambu kecil Tadinya saya pengen buat kumpulan tanaman Cuman Kurang aja gitu guys ya Jadi ini biar lebih lebet aja tempatnya Lebih keliatan hijau Dan semua ini saya lakukan Biarin Nanti jadi surprise untuk Si Ellie sama si Pani ya Karena beberapa hari ini Saya lihat Mereka kayaknya nggak online Di discord juga Nggak keliatan Ya mudah-mudahan mereka Tidak terkejut ya Nggak bakal terkejut Cuma begini doang ya Hmm Akhirnya Kelar juga nih rumah upin-upin guys ya Jadi dari bagian luar ya Seperti kalian lihat di timelapse ya Sebagiannya Jadi ada beberapa hal yang ke skip Di timelapse Karena tanggung banget Mau dimasukin timelapse Itu terlalu pendek Kalau mau dipotong Jadi tampilan luarnya begini ya Rumahnya sedikit megah Bukan megah ya Cuma lebih luas doang sih Dari rumah aslinya Si upin-upin di kartun itu ya Kan rumahnya agak pendek Cuma karena ini kita Ngekalin biar bisa lewat Di sini kan ya Biar bisa Apa ya Ya bisa di Ada rumah panggung Begitulah Ada jalan ke bawah gitu kan Biasanya ini Ada rawa-rawa tuh ya Kalau dulu Saya tinggal di tempat begitu ya Kalau rumah panggung Bawanya rawa Cuma kalau tempat upin-upin itu kan Tanah doang ya Nah ini biar bisa dilewatin aja guys Nah ini Pas saya perhatiin Yang tadinya saya kira sejajar guys Depan hamul belakangnya Ternyata tidak ya Ternyata dia itu Tidak sejajar Oke Dah rapi ya Tadi gak enak dilihatnya Ternyata saya ada Kelewatan Untuk buildnya Ini kalau kalian lihat Di timelapse tadi Kalau kalian perhatiin bener-bener Itu di timelapse Saya dibantu sama si Fanny guys ya Jadi Kemarin dia lagi gabut pagi Sekitar jam 10 jam berapa Jam 11 mungkin ya Jadi dia tiba-tiba masuk Bantuin saya gitu ya Nah itu nice ya Si ELD nya Saya malah gak tau kemana ya Soalnya di discord akhir-akhir ini Pada udah jarang on Jadi saya gak tau kabarnya Ya udah biarin lah Mungkin mereka Lagi sibuk Atau juga Mempersiapkan untuk lebaran Bentar lagi ya Ngapa jadi ngomongin lain ya Jadi kita review Yuk Rumahnya itu Kita buat dari bahan Warpet ya Karena Kayu yang paling dekat Dengan warna hijau Dengan rumah pinipin itu Warpet ini doang guys Yang lain itu gak ada sih Adanya coklat Ada merah Ada Kuti kekuningan Ya udah gak adalah Yang ini lah aja yang dekat Dan di depan ini Yang saya perhatikan Yang paling dekat Dengan polanya Teras upin-ipin itu Yang ini guys Warnanya Ya walaupun Gak sama Tapi ya Mendekati lah ya Bagian depan juga Ada sedikit Lampu gantung gitu Ini sebenernya lampu ini Saya pengennya buat tengah guys Cuman pas saya lihat Di Gambarnya Di rumah aslinya Upin-ipin kartun itu Pintunya ternyata dua ya Jadi yang mau gak mau Saya buat genap Dan jadinya begini guys Kalau dibuat dua-dua lagi Itu kebanyakan lampunya Sebenernya bagus juga Cuman Yaudah Dapetnya begini doang Terus kita akan Coba masuk Untuk detailingnya Kalian lihat sendiri aja nih ya Mirip apa gaknya Kalian yang menilai Saya sih Semirip mungkin aja lah Sebisa mungkin ya Karena Minecraft Gak mungkin bisa sama banget Dengan build aslinya ya Nah Untuk yang di bagian Ruang tamu Nah ini bukan pintu guys ya Kalau kalian lihat ya Ini ada Saya buat seka Karena pas saya lihat Di upin-upin itu ada Pembatas gitu ya Dan jendelanya juga agak besar Jadi karena kita pakai Trapdoor itu Rada aneh Saya buat pintu sekalian Biar Apa ya Biar besar aja itu jendelanya Kayak jadi jendela utama ya Sebenernya pintunya itu Atau jendelanya Itu bisa Marep keluar harusnya ya Untuk pas ngebuka Cuman karena ini Pintu harus ada pijekan ya Jadi saya akalin ke dalam aja Yang penting kayak jendela lah ya Nah kalau mau buat pintu Di depan itu harus ada blok lagi guys Jadi Gak bisa sama dengan yang asli gitu ya Jadi saya akalin begini aja Terus ini tempat Ruang-ruang Ruang-ruang ventilasi lah ya Untuk Lubang-lubang ini juga Ini bagian samping Di deket Tipi kalau gak salah ya Oh iya Untuk By the way Untuk interior Nanti saya isi di Episode selanjut ya ya Part 2 Saya bakal isi bareng Ellie sama si Fanny Karena untuk sekarang Bakal ribet banget Soalnya ini mau dipake Untuk villager juga Villager bakal dipindahin disini Tapi saya gak tau Bakal taruh mana Cuman ya Nanti kita akalin aja Dan pintunya saya lupa taruh Yaudah lah Dan juga Untuk bagian dinding guys ya Ternyata Pas saya liat Di kartunnya itu Dinding bagian dalam Itu kayak agak Kuning-kuning gitu ya Jadi warnanya kuning gitu Tadinya saya pengen buat hijau juga Cuman Lah ini kok beda warnanya Nah cuman pas digabung begini Jadi aneh guys Jelas banget ya Perbedaan warnanya itu ya Tapi gak apa-apa lah ya Tapi Bagus-bagus aja gitu loh Warnanya Itu gentengnya Pas saya liat juga Gak ada ventilasi Kita langsung ke genteng aja Ini juga genep Gentengnya Perihal Ini nih Ngepasin sama jendelanya Harus dobel gitu ya Yaudah lah Untuk lantainya juga Bagian ruang tamu Sampai ke dapur Itu warnanya Abu-abu guys Saya ngeliat dari Desain orang ternyata Saya kayaknya Salah liat guys Saya liat dari Desainer kayak Apa ya Rumah-rumah Orang buat rumah itu Saya nyontoh dari situ Ternyata rumah Kayaknya gak warna Abu-abu banget gitu ya Yaudah lah Sudah terjadi kebuat ya Ini dibuat Supaya dibantu adek Kalau ngulang Nanti ribut ya Bagian kamar Lantainya saya menggunakan OAK Ini juga Bukan pintu ya Ingat ya Ini jendela Disini juga ada jendela Oh kamarnya Lupa disekat yang ini Oh yang ini harus disekat juga guys Alamak Oke tersekat Jadi ada 4 kamar ya Dan untuk lampu-lampu Ini yang kalian liat Ada terus ini Jangan terganggu dulu ya Karena Ini hanya sementara dulu Untuk Fullnya nanti Kami bakal buat di Part selanjutnya Karena ini udah Mepet waktu Sebenernya Saya tuh untuk Durasinya masih bisa panjang Cuman udah waktunya Udah mepet guys ya Nah ini kamarnya itu ada 4 Setelah saya tuh Upin-Ipin Kamar Opa Kamar Opa tuh yang bagian sini kayaknya Upin-Ipin Kak Ros Opa Nah Ini Kak Ros Eh Opa sama Abahnya ya Abah sama Umi apa ya Upin-Ipin nyebutnya Gitulah Pokoknya ada 4 kamar Di bagian sini dapur ya Ini baru saya kasih tangga terakhir ya Karena saya kelupaan Ya masa gak ada tangga Kan lompat Langsung terjun bebas Nanti patah kaki Kayak Upin-Ipin waktu itu ya Si Ipin ya Bagian sini Nah ini dia yang salah saya Ya ampun Ini seharusnya WC guys Ya Salah-salah Saya salah buat satu nih ya Seharusnya untuk ruang keluarnya itu Cuman satu ya Di bagian sini Nah ini untuk keluar Bagian samping Dan bagian sini WC Harusnya WC ini ya Ya ampun Ya mungkin nanti akan saya benarkan Di episode selanjutnya lah Pokoknya di part selanjutnya Itu bakal saya kelarkan semua Ya mungkin sebagian akan Saya buat di offcam juga Dibantu sama Eli sama Pani Nanti kalau mereka online ya Sekalian record juga di episode selanjutnya Ya oke lah guys Jadi segini aja lo Untuk episode kali ini Kita udah buat rumah upin-upin Di episode selanjutnya Kita tinggal Pindahin Si villagernya doang Dan memperbaikin beberapa Kesalahan Dan juga Beberapa kekurangan Nanti kita tambahin ya Saya Noyan Mengucapkan banyak terima kasih Bye bye Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton